Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung di PodSolik Podcast of Soil Knowledge and Science Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Fakultas Pertanian IPB University Halo Sailor, kenalin Saya Solis Fajar Cahyani, MSL 57 Yang akan memandu podcast kali ini Nah, di podcast kali ini kita bakalan bahas topik yang tentunya sangat menarik banget nih untuk anak tanah Apalagi kalau bukan topik mengenai reklamasi bekas lahan tambang dan peran ilmu tanah di dalamnya Nah, bicara tentang reklamasi lahan tambang Tentunya kita akan mendatangkan langsung narasumber yang tentunya sudah sangat banyak pengalamannya Mengenai reklamasi bekas lahan tambang Siapa lagi kalau bukan? Bapak, Dr. Insinyur Iskandar Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi juga Mbak Alhamdulillah, baik Senang sekali bisa diundang ke acara ini Mungkin ada kesibukan Bapak sekarang ini gimana aja ya Mbak Gita? Kesibukan saya sekarang-sekarang ini ya Seperti biasa saja sih sebetulnya Alhamdulillah kita sudah biasa bisa berkantor setiap hari ya sudah tidak ada hampir tidak ada batasan-batasan seperti yang masa lalu Ya kuliah-kuliah langsung bisa tetap muka tetap mata Ya tidak hanya tetap layar Kemudian juga ya tentu kegiatan lain ada penelitian-penelitian Saya ada 2 tahun terakhir ini sibuk meneliti tentang perbaikan kualitas tanah Ya dengan memanfaatkan Fly ice bottom ice itu yang apa namanya Menjadi problem juga di Indonesia karena di Indonesia itu banyak lahan bekas Apa lahan Karena di Indonesia itu banyak sekali PLTU-PLTU yang menggunakan bahan bakar batu bara Ya dan itu menghasilkan fly ice bottom ice yang sangat banyak sekali Dan itu belum dimanfaatkan sempat sekali Dan saya berusaha untuk memanfaatkan itu karena dari sisi ilmu tanah Fly ice bottom ice itu adalah suatu bahan amelioran yang sangat baik sekali Berarti kesibukan rupanya itu apakah selalu berkaitan dengan reklamasi ini atau tidak selalu gitu Pak? Oh tidak selalu Jadi saya tidak selalu harus berkaitan dengan tambang Tapi saya selalu berusaha untuk memperbaiki kualitas tanah Dengan cara memperbaiki dengan cara menggunakan bahan-bahan amelioran Contohnya misalnya ada lahan berpasir Lahan berpasir itu kan kita tahu itu KTK-nya kecil Bahan odotnya rendah Kemampuan meikat airnya juga rendah Nah bagaimana mereklamasi lahan-lahan berpasir ini Dan lahan berpasir itu kan bukan hanya bekas tambang Yang timah saja Tapi juga di Indonesia itu banyak tanah berpasir seperti di Kalimantan Tengah itu banyak sekali Tapi mungkin kita harus lebih tahu dulu sebenarnya Pak reklamasi ini itu apa gitu Karena mungkin kita sudah sering mendengar dan ingin lebih jelas lagi Betul Jadi tadi kalau saya fokus tadi perbaikan kualitas tanah Jadi bisa di lahan pertanian perbaikan kualitas tanah Bisa di lahan bekas tambang Nah di lahan bekas tambang itu ada istilah khusus yaitu reklamasi Ya kalau kita lihat di reklamasi di dalam kamus Atau ada ketemu bisa reklaim Ya reklaim itu memperoleh kembali Kemudian ada juga reklamation itu memperoleh kembali tanah Nah jadi reklamasi ini kalau misalkan di lahan bekas tambang Itu untuk memperoleh kembali tanah Dengan cara menata Ya menata ulang Sehingga kita mendapatkan suatu lahan Yang diperuntukkan disesuaikan dengan Apa tujuan kita untuk mereklamasi itu Tapi sebetulnya kita juga sering mendengar istilah-istilah yang mungkin Tidak juga berbeda gitu pada reklamasi gitu Seperti ada restorasi, ada remediasi Terus ada rehabilitasi Nah perbedaan dari istilah itu sebetulnya apa ya Pak? Oke ya Jadi ada beberapa istilah memang yang kita harus Apa kita harus perhatikan ya Misalnya remediasi Remediasi itu lebih kepada untuk Menyehatkan kembali tanah-tanah yang sudah tercemar Nah itu masuk ke remediasi Kemudian ada restorasi Kata restorasi itu Sering kita dengar kalau misalnya di Kita punya barang antik misalnya Ya katakanlah lukisan Mona Lisa Lukisan Mona Lisa rusak Itu di restorasi Di restorasi itu artinya apa? Kembali seperti ke keadaan semula Ya seperti keadaan semula Jadi kalau misalnya Lukisan Mona Lisa rusak Di restorasi Itu harus persis seperti keadaan semula Termasuk bahan setnya juga harus sama Ya Ya tidak boleh Ah supaya lebih cantik senyumnya jadi berubah jadi begini Itu tidak boleh Nah kalau reklamasi itu adalah Memperbaiki menata ulang lahan-lahan Yang sudah kondisinya Tidak beraturan lagi karena kegiatan tambang Ditata ulang agar kita mendapatkan suatu lahan Yang sesuai dengan tujuan kita semula Tujuan kita itu apa? Mau mereklamasi itu Jadi makanya ada istilah Kegiatan reklamasi itu Sudah dimulai sebelum kegiatan tambang Coba Reklamasi sudah dimulai Sebelum tambang dikerjakan Artinya apa? Itu sudah ada perencanaan Kita mau Setelah menambang ini Kita reklamasi menjadikan apa? Apa mau kita jadikan Lahan perkebunan? Apakah kita jadi lahan hutan? Apakah mau jadi Apa namanya Wetland? Atau mau jadi Area rekreasi? Ada mal? Ada tempat? Untuk kita bisa Apa namanya Di sana Ada gedung-gedung pertemuan? Bisa! Makanya Sesuai dengan tujuan kita Mereklamasi itu apa Kalau rehabilitasi Lebih kepada fungsi Mengembalikan kepada fungsinya Misalnya Das Fungsi das itu kan Daerah aliran sungai Itu kan Untuk penangkapan air Daerah menyerap air Sehingga membantu Hidrologi ke daerah bawahnya Kalau misalnya suatu daerah Fungsi Hidrologisnya Di suatu das sudah Menurun Nah maka sering disebut Rehabilitasi das Bukan reklamasi das Ya Gitu Ada lagi? Satu lagi? Apa lagi? Itu sudah ya Sudah ya Oke Kan mungkin Menarik nih Pak Mengenai reklamasi Lahan tambang itu sendiri Apakah memang Sudah ada peraturan gitu Pak Yang dibuat khusus untuk Kewajiban melakukan Reklamasi ini Kewajiban reklamasi Di lahan bekas tambang itu Sudah ada sejak dulu Di dalam undang-undang Ya saya Tidak hafal Percis Tapi Ini saya Lihat nih Di catatan nih Beberapa yang saya Sempat lihat Itu tahun 67 Itu sudah ada Ya Undang-undang nomor 11 Tahun 1967 Itu di dalam Pasal 30 Disebutkan Apabila selesai melakukan Penambangan Penambangan Bahan galian Pada suatu tempat Pekerjaan Pemegang kuasa Pertambangan Yang bersangkutan Diwajibkan Ya Mengembalikan tanah Sedemikian rupa Sehingga tidak Menimbulkan Bahaya penyakit Atau Bahaya lainnya Bagi masyarakat sekitarnya Itu pada Tahun 67 Ya Apalagi sekarang Undang-undang ini Peraturan-peraturan Selalu diperbaharui Ya Jadi Wajib itu Sejak zaman dahulu Sudah diwajibkan Alhamdulillah Kita punya Aturan-aturan Yang demikian Mengikat Nah itu Mengikat sekali Bagi perusahaan Berarti sudah Sangat wajib Dan tidak bisa Maksudnya Dinantikan Tidak bisa Itu harus langsung Dilaksanakan Dilaksanakan Mungkin Apabila Melihat di Indonesia Sendiri Mengenai reklamasi ini Apakah sudah Memang dilaksanakan Apa belum Maksudnya sudah Dilaksanakan dengan baik Atau masih ada evaluasi Ya Nah Apakah dilaksanakan Dengan baik Atau tidak Ini tentunya Tergantung Kepada Pengalaman Daripada Perusahaan-perusahaan Itu Ya Karena perusahaan-perusahaan Itu kan macam-macam Ada Mungkin ada Ribuan perusahaan tambang Ya Yang Besar-besarnya Hanya sebagian kecil Dari 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 Ratusan ribuan itu Nah Kalau perusahaan besar Saya yakin itu Sudah melakukannya Dengan baik Karena selalu Diawasi Nah Dan setiap Setiap saat Setiap apapun itu Ada pengawasan Ada pembinaan Nah Hanya memang Karena jumlahnya Yang sangat banyak Sementara yang Biasa mengawasi mereka Yaitu biasanya Instruktur Apa namanya Inspektur tambang Maksud saya Inspektur tambang Itu jumlahnya Tidak sebanyak Perusahaan tambangnya Jadi Banyak yang Juga yang Mungkin tidak Ter-cover Pengawasannya Itu yang barangkali Yang perlu diperhatikan Mungkin evaluasi dari Bapak sendiri gitu Dengan pelaksanaan Reklamasi ini Yang mungkin Belum sesuai Atau belum tepat Itu gimana Pak Ya Kan di dalam Aturan-aturan Yang sudah dibuat Semakin Kesini itu ya Waktunya itu Ada Peraturan Apa Peraturan menteri Kemudian ada Petunjuk teknisnya Bagaimana melakukan Reklamasi Sudah ada dilakukan Misalnya Contohnya Ya Cara menimbun itu Harus seperti apa Kemiringannya Berapa Kemudian setelah itu Harus ditambah Dengan Tanah pucuk Berapa Ketebalannya Setelah itu Harus Ditanami Dengan Tanaman penutup Kita Sudah tahu Belajar itu Kenapa Suatu lahan Yang terbuka itu Harus juga Ditanami tanaman penutup Cover crop Supaya apa Menahan erosi Ya Seperti itu kan Di dalam kuliah-kuliah Maaf Nah Itu Perusahaan-perusaha itu Melakukan itu Tetapi Kadang-kadang Ada ketidakberhasilan Ya Tidak berhasil Kadang-kadang Nah Kenapa Tidak berhasil Itulah peran kita Di situ Ya Itu Di antaranya itu Oke pak Berarti Peran ilmu tanah ini Sangat erat ya pak Dengan Reklamasi lahan ini Tentunya ya pak Betul Sangat erat Berarti Sebenarnya apa sih pak gitu Kelebihan anak tanah Jika terlibat gitu Dalam Reklamasi lahan tembang ini gitu Dibanding mungkin dengan Jurusan-jurusan lain gitu Oke Di dalam ilmu tanah Ya Kalau kita belajar ilmu tanah Kita sudah diajari Bagaimana Mengenali tanah Tanah yang baik itu Kayak apa Sudah tahu Tanah yang tidak baik Kayak apa Kita sudah tahu Ya Parameter-parameternya Diajari juga Misalnya Tekstur PH Ya Itu kan Itu diajari Kapasitas tukar kation Kita sudah tahu Nah Kemudian Kalau kita datang ke lahan bekas tambang Yang melihat suatu tanah Kita akan perhatikan Tanah ini kira-kira Apa sih yang tidak baiknya Oh ini PH-nya Masam Kita tahu PH-nya Masam itu kenapa Penyebabnya tahu Orang juga sudah tahu banyak Kalau PH-nya Masam dikapur Tapi orang belum tentu tahu Bagaimana sih menghitungnya Anak tanah tahu Karena sudah diajari Ya Dari mana Bisa dari ALDD Bisa cara Penantuan kapur Yang lain Ada gitu Ya Jadi Banyak kelebihan Kalau misalnya KTK-nya kecil Rendah Atau teksturnya kasar Bagaimana cara memperbaikinya Anak tanah sudah tahu Jadi bukan hanya Misalnya Menanam saja Tapi memperbaiki dulu Ya Jadi ada poin Puls banget nih Dari Bapak yang misalnya Kalau anak tanah ini tuh Tidak sebatas Menanam saja ya Pak Tapi Memperbaiki bagaimana Tanah ini sesuai dengan fungsinya Oke Selanjutnya Berkaitan dengan Mengenai reklamasi ini Mungkin banyak dari Anak-anak yang Berada di ilmata ini Tertarik gitu Pak Mendalam ini Misalnya di Pasca Kampus Nah bagaimana sih Pak Mungkin caranya Agar bisa Jenjang karirnya Kesana Oke Jadi Anak tanah itu Ibarat dokter Dokter Ya tentu di bidang tanah Begitu datang ke satu tempat Kita sudah tahu Kalau Tentu Tanah bermasalah itu Ada ciri-cirinya Kalau terkait dengan Pertumbuhan tanaman Kita lihat tanaman ya kan Ya Oh ini tanamannya kok Jelek Ini kok Daunnya keriting Gitu Penyebabnya dari mana Pasti dari tanah Nah Jadilah Kita sebagai dokter Analisa Eh ini ternyata Kurang ini Kurang ini Kasih obat Dokter kan gitu kan Ya Nah Lalu gimana Kalau misalnya Mahasiswa ingin Atau tertarik Bekerja di lahan bekas taman Paling tidak Kita Ya Sudah Belajar bagaimana Melihat kondisi tambang Gitu Yang dulu-dulu Kelihatannya Anak-anak ilmu tanah itu Terlalu fokusnya Ke perkebunan Lupa sama daerah tambang Atau juga mungkin Kurang ada yang memberitahu Ya Nah Sekarang Tambang itu ada Dimana-mana Lokasinya jauh pun Untuk komunikasi Gampang Beda dengan Zaman Dulu Ya Nah Jadi kita harus tahu Dulu Kondisi tambang Baca-baca buku Tentang tambang Ya Saya Ada beberapa Tulisan ringan Kalau ingin tahu Tentang tambang Ya Ada tulisan-tulisan ringan Yang terkait Sebagai dengan Permasalahan tanah Di lokasi tambang Tahu yang Suka mengupload itu Dari mana Eh yang Ya suka Mendorno itu Dari mana Bukan anak ilmu tanah Disini Saya gak tahu Dari mana Ya Jadi itu di Di dalam Rekod Saya Tulisan saya Di akademia Atau di research gate Itu Tulisan-tulisan itu Banyak yang Mendownload Yang membaca Setiap Bulannya itu Puluhan Tapi Saya lihat Jarang yang dari sini Ya Antah itu Yang ringan Sampai yang berat juga Saya ada tulisannya Ya Yang diterbitkan Di Itu Kalau yang ringan Yang saya maksud Dari Tulisan-tulisan Dari sil seminar Ya Yang berat itu Yang diterbitkan Secara internasional Di Jurnal-jurnal Q1 Misalnya Itu ada Ya Tapi sayangnya Memang Kalaupun Ada Anak ilmu tanah Menulis tentang Tambang Tetapi Saya Gak tahu Itu mengutipnya Entah dari mana Gitu kan Sehingga Banyak hal Yang salah kutip Ya Contoh Misalnya Yang salah kutip Itu Ya Salah kutip Ada statement Bahwa Lahan bekas Tambang itu Yang menjadi Kendala itu ALDD Aluminium Dapat dipertukarkan Ada itu Ya Kenapa Aluminium Dapat dipertukarkan Kalau jumlahnya Lebih dari 3 mili Ekivalen Tanaman mati Itu dikutip Oleh orang-orang Termasuk Saya pernah Menguji Mahasiswa pasca Di UI Pasca lingkungan Dikutip Saya coret Ini gak usah dikutip Kenapa Saya bilang itu Karena Tidak betul Ya Di Jasinya Tetangga kita ALDD Itu bisa sampai 20 Tanaman masih Hidup 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 Bagus Jadi Penyebabnya Bukan itu Ya Oke Oke pak Mungkin Ada pertanyaan lagi Pak Sebetulnya Apa yang perlu Disiapkan Lebih dalam Untuk anak ilmu tanah Yang ingin berkarir Di dunia tambang Mungkin dari Mahasiswa yang Sekarang ini Ingin kesana Apa yang harus Disiapkan Ya Oke Pelajaran Mata kuliah Mata kuliah Dasar kan sudah Dapet Ya Dapet itu Tinggal Kita Seperti tadi Saya katakan Tinggal kita Mengetahui Di tambang itu Apa sih yang dilakukan Tambang itu Pekerjaannya Apa sih Untuk ilmu tanah Dimana Bukan di Tempat kita Menggali Batu baranya Atau di Tempat menggali Mineralnya Bukan Tapi ketika Kita sudah Mulai mereklamasi Ya Nah Apa yang dilakukan Disiap kita harus Sudah tahu Jangan sampai Misalnya ketika Kita Melamar Kesana Karena Dengar aja Bahwa orang ilmu tanah Bisa Melamar juga Bisa kerja di tambang Tanpa tahu Apa yang dikerjakan Jadi kita harus Gali dulu Apa sih yang dilakukan Disana Apa Problematikanya Mereklamasi Lahan bekas tambang Pelajari dulu Ya Oke jadi perlu Dipersiapkan dari Mencari informasi Peran tanah itu Seperti apa Disana Ya Mungkin ada juga nih pak Program mengenai MBKM sendiri Gitu Di kurikulum 2020 ini 2020 Kalau misalnya Mahasiswa itu Bisa magang gitu Nah apakah Ada kemungkinan Gitu Untuk mahasiswa ilmu tanah Magang Di misalnya Di lokasi-lokasi tambang Sangat bisa Sangat bisa tentunya Saya kalau sedang Ke lahan-lahan bekas tambang Sering ketemu Mahasiswa-mahasiswa lain Ya Mahasiswa mana Ya Kehutanan Ya Terus Mana lagi Orang yang di geologi Geologi tambangnya Termasuk di Termasuk di Ini Di Apa Tempat Ya di lupa namanya Tempat memperbaiki Alat-alat berat itu Atau yang Bagian lingkungannya K3 nya Keselamatan Dan kesehatan kerja Itu ada mereka Dan Tambang itu Bukan tempat Laki-laki Banyak Mbak-mbak juga Nah Jadi Kesanalah Jalan-jalan Banyak alumni kita yang sekarang Sudah beberapa Alumni ilmu tanah Yang Berkarir disana Jadi kalau kita mau kesana Itu Bisa Hubungi mereka Paling tidak mereka juga Sudah bisa menghubungkan Ke teman-temannya lagi Gitu Ya Sangat menarik sekali ya Dan pastinya Jadi Semangat Untuk teman-teman Anak ilmu tanah Kalau misalnya Ternyata ada Peran Anak ilmu tanah Di Reklamasi Lantam Mbak Gini tentunya Baik Mungkin Pertanyaan dari Teman-teman semua Mungkin seperti itu Pak Dari kami semua Mengucapkan Terima kasih banyak Pak Atas Kesediaannya Memberikan Wawasannya Dan pengalamannya Yang sangat menarik ini Dan menjadi semangat baru Untuk teman-teman Semoga Bisa Berikan Semangat lagi Motivasi lagi Pak Semua Oke teman-teman Itu dia Podcast Pod Solik Kali ini Dan Semoga Podcast kali ini Bisa jadi semangat baru Dan lewasan baru Untuk teman-teman semua Dan jangan lupa Terus menonton Pod Solik Selanjutnya Pertanian hebat Ilmu tanah kuat Lingkungan bersahabat Indonesia bermartabat Viva Soil Soil Solid Saya Syed Fajar Cahyani MSR 57 Pemirat Tundur Diri Sampai jumpa Di Pod Solik Selanjutnya Sampai jumpa sub indo by broth3rmax